Mati Kutu, Rencana Rizky Bilar Dibongkar Bindahau Ramai diperbincangkan kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejorakian terlihat Kabar terbaru dari Rizky Bilar dan Lesti Kejorak pun seolah selalu dinantikan para penggemarnya Tak heran bila nama Rizky Bilar dan Lesti Kejorak selalu menjadi topik hangat di sosial media Semenjak dipertemukan dalam sebuah acara yang sama, Lesti Kejorak dan Rizky Bilar menjadi pasangan yang tak terpisahkan satu sama lain Seolah di mana Lesti Kejorak, di situ pula Rizky Bilar Rizky Bilar dan Lesti Kejorak pun kerap terlibat dalam proyek pekerjaan yang sama Meski belum menjelaskan status hubungan mereka, Rizky Bilar secara belak-belakan mengakui ingin memiliki hubungan dekat dengan Lesti Kejorak Keduanya pun kerap membuat gemas netizen dan penggemar dengan interaksi mereka di layar kaca Tak hanya netizen yang merasa gemas, kedua sahabat sang aktor, Dinda Hau dan Rai Bayang pun merasakan hal yang sama saat melihat keduanya Dalam sebuah acara, Dinda Hau mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Lesti Kejorak Melihat hal tersebut, Rizky Bilar refleks menunjukkan reaksi yang mengejutkan Reaksinya pun semakin takaruan ketika Dinda Hau membocorkan rencananya membawa Lesti Kejorak kepernikahan Apakah kini Rizky Bilar sudah mantap? Mengutip dari kanal Youtube Surya Citra Televisi SCTV Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2020, mulainya Rizky Bilar tengah membawakan sebuah acara Namun, ia tiba-tiba diberi kejutan dengan adanya panggilan video antara Dinda Hau dan Rai Bayang dengan Lesti Kejorak Pertemuan secara online itu rupanya menjadi kali pertama Dinda Hau bertemu Lesti Menariknya, Dinda pun tiba-tiba membongkar rencana Rizky Bilar yang ingin mengajak Lesti menghadiri pernikahan kakaknya Mendengar pengakuan Lesti tersebut, Rai lantas menduga keduanya sudah menjalin komunikasi yang intens Oleh karena itu, dia dan Dinda pun mengajak Lesti bertemu untuk mengenal lebih jauh Rizky Bilar mendadak dia memisuh mendengar percakapan ketiga teman dekatnya itu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.